3 2 1 GO Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman Jumpa lagi di channelnya Bang Rafli Dan di video kali ini Saya akan membahas Hal-hal yang menjadi penyebab burung jalaksuren macet bunyi Dan cara mengatasinya Nah mungkin disini Ada yang pernah ngalamin burung jalaksuren macet bunyi Ada Nah berarti kita sama ya Saya juga sering ngalamin burung jalaksuren Yang tadinya gacor Tadinya rajin bunyi Tiba-tiba jadi bisu Jadi diem seribu bahasa Nah berdasarkan pengalaman Memang ada beberapa hal yang menyebabkan Burung jalaksuren macet bunyi Oke yang pertama Perawatan yang tidak teratur Dan cenderung asal-asalan Nah perawatan yang salah juga menjadi Salah satu penyebab Burung menjadi malas bunyi Jadi usahakan melakukan perawatan secara rutin dan konsisten Agar si burung jalak bisa rajin berkicau Karena memang secara umum Untuk perawatan burung jalaksuren itu Tidak jauh berbeda dengan perawatan burung kicauan lainnya Seperti pemberian pakan Perawatan mandi Perawatan jemur Dan juga perawatan yang rutin dan teratur Juga akan membuat si burung tetap bugar Dan membuat si burung jalaksuren Akan lebih rajin berkicau Oke yang kedua Burung sakit dan kurang fit Nah jika burung jalaksuren sudah mengalami sakit Atau sudah terserang penyakit Memang akan sangat berdampak besar pada kicauannya Karena memang untuk burung yang sedang sakit Itu biasanya akan lebih banyak diam Dan juga sarang berkicau Jadi usahakan Jika burung jalaksuren itu sudah terlanjur sakit Kalian bisa berikan obat Yang banyak dijual di toko burung Sesuaikan juga dengan penyakit yang diderita oleh burung jalaksuren itu sendiri Dan juga kalian bisa berikan vitamin Yang bertujuan untuk menjaga stamina dan kondisi si burung Agar tetap bugar dan juga tetap fit Oke Oke yang ketiga Sangkar tidak pernah dibersihkan Nah mungkin yang nomor tiga ini sering dianggap remeh ya Oleh para sebagian kicau mania Padahal menjaga kebersihan sangkar burung itu Termasuk bagian terpenting dalam pola perawatan harian burung jalaksuren Karena jika sangkar kotor dan juga tidak pernah dibersihkan Itu akan membuat si burung merasa tidak nyaman dan akhirnya macet bunyi Jadi usahakan selalu bersihkan sangkar itu minimal 1 kali dalam sehari Agar si burung juga tidak terserang penyakit yang disebabkan dari sangkar yang kotor Oke yang keempat Burung stress akibat gangguan dari hewan predator Nah untuk burung-burung yang stress atau kalah mental akibat dari gangguan hewan predator Seperti kucing, ular, tikus dan lain sebagainya Memang tidak bisa dilakukan secara instan Karena semuanya juga butuh waktu Butuh proses dan juga butuh pola perawatan yang tepat Nah untuk mengembalikan mental burung yang drop kalian Itu bisa lakukan terapi penggumunan setiap pagi mulai dari jam 5 sampai jam 6 pagi Dan juga usahakan untuk tempat gantang sangkar burung itu ditempatkan di tempat yang tenang Dan juga aman dari gangguan hewan-hewan predator Oke yang kelima Burung sedang mabung atau ngurak Nah untuk burung jalaksuren yang sedang mabung memang biasanya akan lebih banyak diam ketimbang berkicau Hal ini wajar ya karena burung jalaksuren itu membutuhkan lebih banyak energi Untuk merampungkan proses mabungnya Mulai dari perontakan bulu sampai tumbuhnya bulu-bulu yang baru Nah usahakan pada saat burung mabung itu Kalian juga harus perhatikan dalam perawatan Agar si burung pada saat selesai mabung nanti bisa gacor kembali Nah mungkin itulah beberapa tips mengatasi burung jalaksuren yang masjid bunyi Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton